Intro Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 4.0 bersama dengan saya Suleiman Sartoso Kemarin-kemarin kita sudah berhasil membuat animated sprite, kita sudah membuat sprite kita sendiri Kita sudah menghasilkan karakter kita di layar, tapi karakter kita ini belum bergerak, belum bisa berinteraksi dengan benda atau lingkungannya Oke, untuk bisa melakukan hal itu teman-teman kita perlu menuliskan codingan atau menggunakan script Nah hari ini teman-teman kita akan membahas bagaimana membuat script dasar di dalam Godot Jadi kalau mau saya sederhanakan teman-teman, script ini adalah sekumpulan perintah yang kita sebagai developer game itu susun atau buat Kemudian nanti akan dijalankan oleh game kita menghasilkan 7 laku yang kita pengen Jadi kalau kita pengen supaya karakter kita bisa bergerak atas bawah kiri kanan Atau misalnya kita pengen karakter kita bisa membak, semuanya itu berasal dari script codingan kita Nah tidak perlu khawatir buat teman-teman yang mungkin belum punya background coder, belum punya background programming Saya akan mencoba menjelaskan sama teman-teman dari awal sekali semoga bisa membantu teman-teman Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan juga boleh di kolom komentar Oke, nah untuk codingan sendiri di dalam Godot, kita ada dua jenis Ada yang menggunakan bahasa namanya GD script, ada juga yang menggunakan bahasa namanya C Sharp Kalau teman-teman kemarin ngedownload yang mono, teman-teman bisa menggunakan C Sharp Tapi untuk alasan kesederhanaan, kita akan menggunakan GD script untuk keselanjutan daripada tutorial kita ini Oke, nanti jadi, nah jadi kalau kita pengen menambahkan script di dalam game kita Kita bisa menambahkannya itu pada node manapun Jadi kalau kita punya disini ada, contohnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5 node Kita bisa pilih menambahkan script saya ini di node yang manapun Kita tinggal klik kanan aja, contohnya misalkan saya pilih si Saya rename dulu ya teman-teman, saya klik kanan, saya pilih rename Atau F2, saya akan kasih dia nama heart, happy Nah heart ini akan saya klik kanan, kemudian disini saya akan ada pilihan untuk melakukan namanya attach script Nah kalau saya klik attach script ini teman-teman, kita akan punya sebuah window baru namanya attach node script Nah disini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih Untuk language disini karena saya menginstall hanya yang standar, kita hanya punya pilihan GD script saja Kalau teman-teman menginstall yang mono, teman-teman akan dapat pilihan C Sharp Untuk visual scripting teman-teman, ini belum dimunculkan kembali Karena katanya mau dipompak ulang supaya visual scriptingnya jadi lebih bagus Untuk saat ini jadinya kita hanya bisa scripting menggunakan cara yang normal Disini ada pilihan inherit Inherit ini dari animated sprite 2D Karena tadi yang kita pilih ini adalah node yang tipenya itu adalah animated sprite 2D Ini makanya kenapa inheritnya dari animated sprite 2D Ini bisa diubah teman-teman, tapi untuk saat ini kalau teman-teman tidak mengerti ini apa, biarkan saja Disini ada class name juga, entepin dulu saja, biarkan saja dulu Ada template juga, disini ada dua jenis template, ada node default, ada object empty Jadi berdasarkan dari empty atau menggunakan node default Disini kita akan pakai node default dulu saja Ini mempengaruhi nanti coding yang tersedia di dalamnya yang sudah dibikinin seperti apa Ini ada built-in script, kita ignore dulu saja saat ini teman-teman Kita punya path Path ini adalah tempat atau lokasi daripada script kita ini pengennya di mana Jadi kalau teman-teman pengen dia langsung di folder kegian kita Kita bisa langsung dari rest.2 slash slash langsung namanya apa By the way, nama script kita ini endingnya selalu GD Extensionnya ini GD Nah jadi teman-teman kalau pengen ada di folder yang lain Teman-teman tinggal klik aja disini Kemudian kita bisa tambahkan folder baru Barunya misalkan namanya script saya Script saya lalu kita pasang disini Jadi saya pengen di folder namanya script saya Baru saya pasang huts.gd saya Jadi disini ada folder namanya script saya Oke, tetap di Nah sekarang teman-teman kita sudah menghasilkan Di dalam folder script saya Satu buah file namanya huts.gd Nah huts.gd itu adalah nanti podingan kita yang ada saat ini Oke jadi teman-teman Kalau saya create script Kita akan langsung kembali ke sini Ke tampilan yang seperti ini Kalau teman-teman pengen balik ke tampilan sebelumnya Teman-teman bisa klik ke 2D disini Kalau teman-teman pengen balik lagi ke yang tadi Teman-teman bisa klik di script Atau teman-teman bisa langsung klik aja di bagian yang tanda ini Jadi kalau teman-teman punya node Yang sudah ditambahkan script Maka dia akan jadah icon yang seperti ini Kalau kita double klik kita akan lihat atau buka script Yang berhubungan dengan yang nempel di node ini Oke saya jelasin dulu teman-teman tampilannya seperti apa ini ya Jadi bagian kiri atas ini Kita akan berisi semua script yang terbuka Saya sudah mencoba beberapa kali Jadi ada beberapa file .gd disini Tapi di ignore aja teman-teman Ini adalah semua script yang ada saat ini Di bawah sini adalah struktur daripada script saya Jadi kalau nanti teman-teman punya fungsi yang banyak Disini akan keluar banyak fungsi Di tengah-tengah ini teman-teman Kita akan menuliskan script kita Jadi codingan kita ini nanti adanya di tengah-tengah disini Di tengah-tengah ini Di bagian atas teman-teman kita juga punya bagian Tombol untuk distraction free mode Kalau teman-teman pengen codingnya lebih enak Kita klik aja kita bisa coding full satu layaran Disini juga ada online documentation dan search help Kalau teman-teman pengen mencari dokumentasi tentang Godot Bisa di google atau juga bisa di klik disini Langsung kita akan langsung datang ke dokumentasinya daripada Godot Jadi seperti yang tadi saya sebutkan teman-teman Codingan itu adalah caranya kita Untuk memerintah game kita Atau memerintah komputer atau device kita ini Untuk melakukan apa yang kita mau Kita pengen supaya karakter kita bisa bergerak Kita pengen karakter bisa loncat Atau segala macamnya Itu kita bisa buat menggunakan coding Tapi tentunya teman-teman komputer atau game kita ini Tidak bisa bahas sama manusia Maka kita harus menuliskan perintah Kepada komputer kita ini menggunakan bahasa pemrograman Dalam kasus Godot Yang menggunakan yang namanya GDScript Nah setiap perintah yang bisa kita tulis Di dalam bahasa pemrograman GDScript ini Nanti akan diterjemahkan oleh Godot Menjadi perintah bagi game kita Nah sama seperti bahasa manusia punya aturan Maka bahasa pemrograman pun juga punya aturannya Kalau teman-teman perhatikan disini ada Angka 12345 sampai 12 Ini kalau saya enter juga akan bertambah Ini adalah angka-angka yang menunjukkan posisi Daripada perintah saya Jadi kalau nanti ada error Atau nanti ada kesalahan Teman-teman akan dikasih tahu Line berapa atau baris berapa yang akan salah Dan teman-teman juga akan lebih mudah Untuk nanti koordinasi sama timnya Teman-teman juga untuk ngomong nanti Kodingan di bagian sini Nomor segini sampai segini Itu bisa kita sebutkan juga Jadi ini hanya penomoran doang Biar tahu ini baris berapa Saya jelasin dulu teman-teman Kita punya satu baris pertama ini Namanya Extense Animated Sprite to Dimensity Nah buat teman-teman yang sudah Biasa coding atau tahu Pemrograman orientasi objek Sudah tidak aneh dengan yang namanya Extense Ini ada inheritance Tapi kalau teman-teman yang tidak mengerti Ini dilapak dulu saja Saya kasih definisi singkatnya atau gampangnya saja Bahwa Extense ini artinya adalah Si script ini bisa memanggil semua fungsi Yang ada pada kelas atau node Animated Sprite to Dimensity Jadi script ini adalah untuk memanipulasi Sebuah Animated Sprite to Dimensity Itu saja gambarnya Nah kita juga ada dua buah kalimat Di sini ada kalimat Funk Ready dan ada namanya Funk Process Di sini Ini adalah fungsi yang tersedia di dalam Sudah ada untuk semua node sebenarnya Funk Ready ini akan dijalankan di awal Ketika node kita enter scene 3 Jadi ketika masuk ke dalam game Kita akan jalankan Function Ready Dan Function Process ini akan jalan setiap kali Setiap saat sampai ingin kita berakhir Kalau teman-teman belum menangkap apa yang saya ceritakan Jangan khawatir nanti akan saya dilihat sekali lebih lanjut Nah sebelum kita mulai coding Saya akan mulai dulu atau mengalihkan perhatikan teman-teman Sama yang ini deh Baris yang ada depannya ada Tanda pagar seperti ini Nah baris yang depannya tanda pagar seperti ini teman-teman Adalah yang namanya sebuah komentar Sebuah komentar itu adalah cara bagi kita programmer Untuk memberikan informasi di dalam codingan kita Yang gak bakal diproses Jadi komentar ini biasanya dipakai Untuk saling komunikasi dengan beberapa gamer Atau caranya kita untuk Tahu ini fungsi ini apa ya Jadi kita jelasin dulu dengan bahasa manusianya Supaya nanti kalau dibaca lagi codingannya kita gak pusing Nah untuk bikin sebuah komentar Teman-teman bisa pakai tanda pagar langsung Dan setelah tanda pagar Agar semua yang kita tulis disini Tidak akan dibaca oleh Godot bagi codingan Jadi kita bebas untuk menulis apapun disini Teman-teman mau pakai bahasa Indonesia Mau pakai bahasa Sunda Bahasa daerah manapun juga Tidak masalah Tidak bakal error Karena si komentar ini tidak bakal dibaca Sama sistem atau Godot kita Nah disini teman-teman saya akan mengajarkan scripting Dengan memperkenalkan sama teman-teman Satu buah perintah Yang bisa teman-teman panggil Di dalam Godot Yang namanya perintahnya itu adalah Print Saya akan menuliskan perintah print saya ini Di dalam sebuah function ready Saya kasih enter Kemudian saya tulis perintah print Perintah print ini gunanya itu untuk menampilkan tulisan Di dalam konsol saya Cara menulisnya gimana Cara menulisnya kita tulis print Seperti ini Kita kasih kurung buka Di dalamnya teman-teman Saya akan kasih tulisan apapun yang saya ingin tampil Yang begini Kalau sudah saya save Dan saya jalankan teman-teman Tidak ada apapun di dalam game saya Tapi kalau saya tutup Kita akan lihat di dalam konsol saya disini Konsol output saya disini Kita akan dapatkan disini ada sebuah tulisan apapun Jadi saya men-printnya itu bukan ke dalam game saya Tapi saya nge-printnya ke sini Perintah print ini biasa dipakai Kalau kita pengen melakukan yang namanya debugging Jadi kita pengen ngecek apakah nilai dari game kita ini Sesuai dengan apa yang kita coding enggak Kita bisa print Nah print ini keluarnya enggak di dalam game Tapi keluarnya di dalam konsol output disini Saya juga pengen menjelaskan juga teman-teman Di konsol output ini juga sekarang ada beberapa pilihan yang Baru yang tidak ada di godot sebelumnya Kita punya ada toggle visibility output Toggle visibility untuk error Toggle visibility untuk warning Dan toggle visibility juga untuk editor message Jadi disini teman-teman kita bisa memilih Pesan apa yang tampil disini Kalau kita pengen pesan error tidak tampil Kita tinggal klik untuk onaktifin Kalau pengen aktif tinggal di klik Contohnya disini ada 4 output message Ini output message itu output yang seperti ini Kalau saya klik dia bakal hilang Kalau saya klik lagi dia bakal muncul Jadi teman-teman disini bisa men-filter hasil output disini Sesuai dengan keinginan Jadi kalau pengen error doang yang muncul Atau warning doang yang muncul Juga bisa Tentu dari apa yang teman-teman pilih disini Oke ya Oke balik lagi ke fungsi print teman-teman Jadi kalau fungsi print ini bisa menampilkan tulisan Kita juga bisa menampilkan lebih dari satu tulisan Misalkan disini saya klik paste aja Saya akan tulis Terus 1, 2, 3, 4 Ya Jangan kan teman-teman Ternyata begini ya Kosong ya Jangan Kita tutup Dan teman-teman bisa lihat Sekarang kita punya tulisan apapun 1, 2, dan 3 Jadi disini teman-teman Perintah kita ini akan dijalankannya secara berurutan Dari atas sampai bawah Selama dia berada di dalam satu buah fungsi Jadi kalau teman-teman juga perhatikan Bahwa disini ketika saya nulis perintah print Saya ada sebuah tabulasi disini Ada tab disini Nah kalau saya hilangkan tabnya Kita akan mendapatkan error disini Ada merah-merah disini Dan ada tulisan disini error Ini kalau teman-teman nanti Mungkin saya jelaskan Bagaimana cara kita baca errornya Tapi untuk saat ini kita lihat dulu Kenapa error seperti ini Ini error karena sekarang saya punya sebuah tulisan Print ini Tidak berada dalam fungsi manapun Jadi perintah yang kita punya itu Harus berada di dalam sebuah fungsi Nah itu bisa jalan Perintah ini Print ini Harus berada dalam fungsi Kalau nggak ready Proses Ataupun fungsi lain yang kita buat Tapi kalau langsung begini Tidak bisa Jadi kalau kita pengen Bikin sebuah sheet print ini Berada di dalam fungsi ready Telah deklarasi fungsi ready Seperti ini Maka codingan yang kita pengen masukin ke dalam sini Harus punya tabulasi Jadi ini cara tulisnya di dalam jd script ini Kalau saya pengen bilang bahwa Codingan ini itu adalah milik daripada ini Maka ini itu harus berada ke dalam Daripada fungsi ini Jadi tabulasi ini Ini untuk menyatakan bahwa Perintah ini itu adalah milik daripada fungsi ini Nah kalau misalkan saya pengen pindahkan Seperti ini ke proses Di bawah sini kan ada fungsi prosesnya Bagaimana cara Misalkan saya akan pindahkan satu aja Seperti ini Jadi fungsi proses ini ada tiga tulisan Kemudian kita punya satu tulisan yang di bawah sini Nah ini karena saya pengen supaya tulisan ini Berada di fungsi proses Maka saya harus ada tabulasi Supaya saya bilang bahwa yang ini Itu adalah bagian daripada fungsi ini Nah teman-teman bisa lihat Di sini tulisan apapun satu dan dua ini Sudah tidak keluar Paling kata sekali keluar dari atas Tulisan apapun Satu, dua, lalu tiga, 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 tiga Ini kenapa? Karena tadi saya bilang fungsi ready ini hanya terjadi sekali di awal Sedangkan fungsi proses ini akan terjadi berulang kali Jadi print saya ini Yang saya masuk ke dalam fungsi proses akan berulang Terus-menerus saya panggil printnya Terus-terusan sampai game kita nanti Oke, semoga cukup jelas ya teman-teman Nah kalau teman-teman butuh pengenalan singkat tentang bahasa GDScript Saya akan berikan pengenalan tersebut di video berikutnya Jadi ada, maka ada video berikutnya yang akan menjelaskan tentang pengenalan singkat bahasa GDScript Ya, kemudian juga saya juga punya playlist khusus untuk GDScript sendiri Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam lagi tentang GDScript Juga saya punya playlist khususnya Teman-teman bisa langsung nonton di sana Nah memang ada perubahan antara GDScript 3.0 dengan GDScript yang 4.0 Tapi secara konsep semua yang dipelajari di 3.0 akan tetap jalan di 4.0 Cuma mungkin cara menulisnya beda sedikit Jadi akan saya revisi seiring dengan berjalannya waktu Nah, oke nah untuk video kali ini teman-teman Saya cukup memperkenalkan dulu aja Tentang scripting Tentang menggunakan print Dan satu hal lagi Kita pengen coba untuk mengakses properti dari sebuah node Jadi kalau tadi kita sudah nge-print sesuatu Dan tidak terjadi apapun di dalam layar kita Kita pengen melakukan perubahan pada game kita nih Cara kayak gimana Nah kalau teman-teman lihat Di dalam setiap node Kita punya properti di sini Jadi kalau huts punya properti di sini Kita punya sprite sheet punya properti di sini Kita punya ninja kita punya properti di sini Kita punya sprite 2D juga ada propertinya di sini Semua daripada node yang kita miliki ini Punya properti yang ada nilainya Dan kalau properti ini saya ubah nilainya Contohnya misalkan posisi daripada si sprite ini saya ubah Tarinya 275 nih Saya pengen ubah dia jadi 300 Maka saya akan mendapatkan si gambar saya ini bergeser ke kanan Kalau saya geser begini Jadi kalau kita ubah teman-teman si properti yang ada di sini Maka kita bisa mengubah tampilan layar game kita Nah sekarang mari kita coba bagaimana caranya kita bisa mengubah tampilan game kita ini dari codingannya Sekarang saya akan pasang dulu si heart saya ini berada di tengah-tengah Daripada mata ya biar terlihat seperti ini Nah di dalam codingan ini saya pengen mengubah supaya si heart saya ini bergeser ke sebelah kanan Yaitu di sini Nah lagi bagaimana? Kita lihat dulu Teman-teman teman-teman bahwa si heart ini ada properti apa Yang bisa kita gunakan untuk menggeser si heart ini ke kanan Di sini kita bisa lihat ada properti yang namanya position Position ini punya nilai X dan punya nilai Y X ini adalah untuk koordinat X-nya Y ini adalah koordinat Y-nya atas-bawah X kiri-kanan, Y atas-bawah Karena kalau saya gerakkan dia dari X 291 ke 500 Maka dia akan bergeser ke kanan sesuai dengan yang kita pengen Tapi ini saya mengubahnya di dalam properti di sini Nah bagaimana caranya saya mengubahnya itu di dalam koordinan saya? Sekarang kita coba Di dalam heart ini saya punya coding Saya punya script Di dalam script ini, karena scriptnya nempelnya sama si hearts Maka dia bisa mengakses semua properti yang ada di dalam si hearts Maksudnya di sini, saya bisa bilang Di dalam function ready bisa Saya bisa bilang di sini position Titik X sama dengan 500 Di sini saya melakukan sebuah assignment namanya Dengan mengisi position X dengan 500 Jadi kalau saya punya sama dengan di sini berbeda dengan sama dengan bahasa Indonesia ya teman-teman ya Sama dengan di dalam koordinan itu artinya nilai yang ada di sebelah kanan Dimasukkan ke yang ada di sebelah kiri Jadi ini position X berbeda dengan 500 Artinya kita lihat tampilannya seperti ini Kalau kita jalankan sekarang di dalam kita Kita bisa lihat artinya bergerak 500 pixel Jadinya ke 500 pixel Kalau tidak kelihatan teman-teman mari kita coba Ini ke dalam proses kita Di proses proses kita Kita lihat position.x A position.x Sebelumnya ditambah dengan 1 Seperti yang geser dia satu-satu Saya akan bikin dia supaya dia bergeser satu-satu Jadi position X Yang baru adalah position X yang lama Ditambah dengan sebuah nilai yaitu 1 Nah karena fungsi proses ini diulang berkali-kali teman-teman Maka si karakter kita ini akan bergerak sedikit-sedikit ke kanan terus Kita coba Akibatnya kita punya hati yang bergerak ke kanan Karena pada setiap kali game kita berjalan Setiap kali fungsi proses dipanggil Kita akan mengubah posisi X-nya geser ke kanan Sejumlah satu Nah ini contohnya teman-teman Kita bisa mengakses property daripada node kita Menggunakan codingnya Itu posisi Posisi daripada node Nah gimana caranya misalkan saya pengen Supaya si script saya disini ini Bisa mengubah si ninja saya di atas Atau mengubah si sprite 2D yang ada di atas Apakah bisa teman-teman Nah disini teman-teman Kalau kita punya scriptnya di dalam heart seperti ini Maka dia hanya bisa mengakses Semua yang ada di dalam heart dan bawahnya Tapi tidak bisa mengakses yang ada di atasnya Untuk saat ini Jadi kalau misalkan kita pengen mengakses sprite 2D disini Maka sebaiknya kita tambahkan script lagi disini Atau kita bisa tambahkan scriptnya di dalam si main node Jadi main node ini kalau di atas tambah scriptnya Maka script yang di atas ini bisa mengakses Semua yang ada di bawah Contoh ya saya akan tambahkan sebuah script Di main node Saya bilang main disini Masih kosong scriptnya seperti tadi ya Main node ini Nah kalau saya pengen mengubah Posisi daripada heart saya Atau posisi daripada sprite 2D disini Saya bisa lakukan itu Menggunakan yang namanya Perintah gate node Gate node Saya bisa pilih Nah disini langsung keluar ya pilihannya ya Ada gate node Apa yang bisa saya pilih Saya bisa pilih heart Saya bisa pilih ninja Saya bisa pilih sprite 2D Atau saya bisa pilih sprite sheet Ini saya akan pilih si sprite 2D Saya punya gate node sprite 2D Lalu di dalam sisi sprite 2D Saya pengen mengubah misalkan disini Nah disini misalkan saya pengen ubah Scale-nya deh Scale-nya saya pengen ubah Titik scale Titik X Ini Saya akan ubah jadi misalkan 0,1,2 Saya punya gate node sprite 2D Saya punya scale Scale-nya titik X Saya ubah jadi 1,2 Coba jalan-jalan Nah kita bisa lihat Bahwa sekarang saya punya Sisi sprite saya ini jadi gapeng Karena scale-nya Saya ubah Dia jadi 1,2 Supaya dia lebih besar ke arah X Jadi kalau kita punya script Yang ada di main node Dia bisa mengakses semua yang ada di bawah Tapi kalau kita punya script Yang di dalam heart seperti ini Misalkan di dalam heart Saya mau panggil gate node nih Nah gate node ini Nggak ada pilihan yang lain teman-teman Karena Tidak ada lagi node di bawah Daripada heart Oke Nah selain kita bisa memanggil Menggunakan gate node Kita juga bisa memanggil Menggunakan dollar Jadi tadi kita punya gate node Gate node ini singkatannya Kayak begini Kita menggunakan dollar Kemudian langsung aja kita tulis Scale-nya Jadi yang pakai dollar begini Sama gate node yang ada di sini Itu sama Kita bisa menggunakan gate node Atau kita juga bisa menggunakan dollar Seperti ini untuk mengakses node yang kita mau Seperti ini Cara ketiga teman-teman adalah Kita bisa punya Si node ini Kita simpan dalam bentuk sebuah variable Bisa akan punya sebuah variable Misalkan di sini saya nangis nama variable Namanya character Variable namanya character Kemudian si character saya ini Saya akan tulis Jadi Ini saya komentar dulu ya teman-teman Kita bisa pakai ctrl k Untuk menjadikan dia komentar Kita bilang karakter Karakter adalah gate node Berarti sprite 2D Kita bisa bilang seperti ini Kemudian nanti di dalam si proses Saya bisa panggil karakter Jadi position Ya seperti tadi ya Kita panggil sama dengan Karakter Di position Di x Kita coba jalankan teman-teman Kita bisa lihat Karakter saya ini Dengan hati saya ini Sama-sama bergerak Oke saya rasa cukup teman-teman Untuk pengenalan tentang Penggunaan dari script Dan bagaimana caranya Dengan menggunakan script Kita bisa mengubah Property dari partner kita Kita akan ketemu lagi Di video-video berikutnya Terima kasih banyak Kita kasih perhatian ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.